Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami yang sudah mabang Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara menambahkan atau sinkronisasi Mata pelajaran kurun-kurun berdekah Di simpatika kemenap Langsung saja teman-teman coba kita bahas dan perhatikan caranya Jadi nanti teman-teman login sebagai admin madenasa Pilih nanti menu kurun-kurun Pilih mata pelajaran Coba sambil kita perhatikan saja teman-teman Sini kami langsung login sebagai admin madenasa tadi Silahkan nanti dipilih menu-nya teman-teman Menu madenasa Pilih kurun-kurun Pilih daftar mata pelajaran Silahkan nanti dipilih kurun-kurunnya teman-teman Kami contohkan tadi kurun-kurun berdekah Tinggal dicentang Biasanya teman-teman untuk mapelnya disini kosong Jika kita belum melakukan sinkronisasi data atau mapel tadi Jangan ya teman-teman untuk melakukan sinkronisasi Tinggal klik di bagian ujung ada sinkron data Diklik saja teman-teman Silahkan nanti dipilih tingkat mata pelajarannya Yang memakai kurun-kurun merdeka Misalnya kami contohkan kelas 7 dan kelas 8 Setelah itu tinggal klik lanjut teman-teman Automatis akan muncul daftar mata pelajaran Yang kita lakukan sinkronisasi tadi Langkah terakhir teman-teman disimpan Jika teman-teman sudah melakukan perpa Kuliktif IS25A Tentunya tidak bisa disimpan Mohon maaf jika teman-teman sudah melakukan ajuan Kuliktif perpa IS25A Tentunya disini tidak bisa disimpan Jika tidak dibatalkan terlebih dahulu Namun jika teman-teman belum Mengajukan itu Tinggal simpan saja teman-teman Disini karena kami sudah melakukan ajuan Tentunya tidak bisa disimpan Ada pengingatan atau waktu yang seperti ini Pengubahan data tidak diizinkan Karena menengahkan sekolah sedang Atau telah perpa simpatika Jadi bagi teman-teman yang belum Tentunya tinggal klik simpan saja Automatis nanti akan tersimpan Untuk mapelnya Mohon maaf disini kami batalkan Oke Jangan seperti itu Tinggal klik simpan Tadi selesai teman-teman Automatis nanti akan masuk Mata pelajaran yang kita lakukan Sinkronisasi tadi Ke konkurum merdeka Oke kita coba Kembali lagi teman-teman Satu lagi Jika ada muatan luka Disini teman-teman Daptar muatan luka Tinggal ditambahkan teman-teman Pada Jenis konkurumnya Misalnya konkurum merdeka tadi Tambahkan secara manual Untuk muatan luka Tinggal tambah Muatan luka baru Silahkan nanti diisi teman-teman Misalnya kelas 7 Baik kompetisi umum Untuk referensi Biasanya disesuaikan teman-teman Muatan luka apa Misalnya lain-lain Atau Misalnya mencintokkan lain-lain Kayak ingin menambahkan PLH disini Misalnya saja Isi nama singkatan Silahkan isi nanti singkatannya Misalnya kami samakan saja teman-teman Kodinya Masukkan kodi internal sekolah Tadi teman-teman Mengapa kodinya Dan selesai teman-teman Kami strip saja Setelah itu tinggal klik simpan teman-teman Oke topatis akan masuk Untuk kemuatan luka Jika ada di kolom bar Kemuatan luka nya teman-teman Yang Luka Atau daerah Oke seperti itu saja teman-teman Caranya Di menu kolom-kolom tadi Silahkan nanti disingkronisasi Depter mata pelajarannya Mohon maaf Jika ada kesalahan Atau kekurangan Dengan penyampaian kami Semoga ada manfaatnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Barakatuh